Selamat ketemu kembali di channel Indra Kusuma Senjati. Kali ini kita akan coba membahas di mana kebutuhan dari kita memiliki sebuah website yang menggunakan top wordpress khususnya bagi kita yang ingin bermitra atau menjadikan website kita sebagai bisnis online kita juga bisa menjadi mitra dari pada Google dengan menggunakan Google Adsense. Namun, pada video kali ini saya akan coba berbagi dari pengalaman saya bagaimana menyelamatkan pendapatan Google Adsense dengan aturan barunya yaitu mewajibkan bagi setiap akun khususnya kita yang memiliki domain itu menggunakan file ads.txt Nah, terutama nanti kita akan coba bahas ini bisa kita lakukan dari berbagai macam cara pertama secara manual yang menggunakan hosting yang kedua kita juga bisa menggunakan plugin nah, di mana kedua cara ini bisa dimanfaatkan di wordpress website hosting berbayar dan juga dengan hosting yang gratis bagaimana caranya jadi kita ikutin selanjutnya bila kita masuk ke akun Google Adsense kita ya ini sebagai eksperimen saya coba mencabut apa menghapus file ads.txt txt yang ada di domain saya nah, ini contohnya bila di akun Google Adsense kita ada pemberitahuan seperti ini yang akan mempengaruhi penghasilan adsense kita di situs kita ya itu teman-teman tidak perlu panik ya yang pertama teman-teman harus mendaftarkan situs ya mendaftarkan domain lihat di bilah sebelah kiri ya nah ini salah satu domain saya yang buat buji coba saya cabut file ads.txt nya untuk sementara setelah itu kita daftarkan situs disini ya nah nanti dia akan muncul seperti ini di bawah ya perhatikan yang di bawah nah setelah sudah kita tambahkan domain disini ya nah domain tambahkan disitu eh apa tambahkan situs nanti dia akan lari seperti ini halaman terbuka baru ya setelah itu baru masukkan nama domain dan eh nama domain website 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 anda setelah itu baru di klik nah nanti dia akan timbul disini kalau sudah ter klarifikasi dan statusnya siap atau tidak ya nah kalau untuk apa link youtube beda lagi nanti kalian bisa nyari di bila di sebelah kiri sini ya kalian lakukan sendiri kalian cari ya nah ini karena kita ingin membahas kembali pokok permasalahan yang kita bahas di dalam video ini pertama ya kalau kita sudah diberitakan oleh Adson Google Adson ya ini kita download saja filenya nah setelah itu kita simpan simpan berkas setelah kita simpan berkas kita mengarah kepada si panel ya si panel kita bagi anda yang yang menggunakan hosting berbayar untuk website WordPress atau platform lainnya ya kita lanjutkan setelah itu kita buka file apa menu file yaitu file manager ya ini posisinya dia ada di sebelah kiri setelah terbuka seperti ini ya langsung kita ke apa menu menu file folder yang ada di sidebar sebelah kiri kita klik public html setelah kita masuk ke file manager kita klik public html seperti ini nanti setelah sudah posisinya kita di dalam ya seperti ini nah anda lihat menu yang di atas tulisan upload ya nah file yang tadi kita download kita upload ke sini ini kita klik ya setelah kita klik alaman home directory public html nah ini baru kita pilih yang tadi kita simpan di dalam komputer atau pun laptop setelah ini naik ya kita select begini nah slot file terupload maka dia akan ada di disini nah kalau sudah ada disini berarti nanti biarkan google adsense yang akan mau cap apa wordpress website kita itu dengan kode-kode adsense yang sudah kita tempel di website tersebut ya jadi cukup mudah teman-teman tidak perlu panik ya dan itu yang pertama kedua kita masuk ke dashboard apa wordpress halaman wordpress website kita setelah itu nantinya kita biasa ya kita ke menu plug kalau anda tidak mau repot ngebuka apa si panel anda bisa masuk ke set apa menu plugin tambahkan plugin baru setelah terbuka ya halamanya nanti kita masuk kita cari disini disebelah kanan di kotak kolom pencarian disini ya atas kursor yang bergerak nah ini gampang saja kalian ketik h.txt nanti dia akan keluar nah dari sini kalian bisa memilih plugin mana yang kalian ingin gunakan ya jadi tanpa harus membuka si panel nanti setelah itu kode tersebut pub dengan nomor beserta direct ke id yang tadi anda download anda masukkan ke sini ya ke plugin nanti dengan petunjuknya kalian bisa lihat satu persatu anda bisa pilih dengan plugin yang mana umpama .txt manager ya disini juga ada lagi ya cuman disini hanya sekedar informasi dari teman-teman kurangi untuk pembatasan plugin yang memang penting bisa anda pakai biar tidak menguras kuota ataupun hosting yang anda miliki atau anda sewa nanti semuanya bisa berdampak kepada kinerja dari website yang kita kelola ya jadi cukup dua anda bisa gunakan dengan menggunakan plugin untuk menambahkan kode id adsense anda untuk anda direct ya setelah itu anda kerjakan secara manual seperti ini ya nah kalau sudah seperti ini pemberitawan adsense yang seperti ini ini dia tidak bisa hilang langsung ya hari ini juga enggak ini diputukan waktu beberapa hari atau beberapa minggu bahkan satu bulan tinggal tergantung kita masuk daftar tunggu karena banyak juga yang mengalami hal-hal yang sama seperti yang kita alami semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya tadi kita sudah melihat langkah demi langkah untuk mengupload filenya di dalam hosting panel kita untuk apa WordPress website yang kita miliki ya dan juga plugin-plugin mana saja yang bisa kita pakai dan kita sisihkan file tersebut kodenya ya terutama ID-nya karena setiap domain dan setiap AdSense yang terintegrasi dengan domain-nya websitenya itu memiliki ID yang berbeda-beda ya jadi biar Google atau Google AdSense bisa melacak kepemilikan yang sah untuk pendapatannya ya dimana semoga ini semua bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru memulai dan juga yang akan memulai ya bisa nanti kalau ketemu permasalahan yang seperti itu kalian bisa belajar lagi bisa ingat lagi dan untuk ilmu pengalaman dasar dari bermain WordPress kalian juga bisa lihat di video saya yang ada di screen setelah video ini sampai ketemu dan salam kreatif dari Indra selamat 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 di Terima kasih.